Ketika diblokir, mereka punya aplikasi lain, aplikasi yang kedua. Nanti aplikasi kedua itu keblokir lagi, terus ada lagi aplikasi ketiga. Jadi seperti itu terus untuk mensiasati aplikasi-aplikasi yang udah keblokir di Playstore. Nggak cuma bikin resah, tapi aneka pinjol, terutama yang ilegal ini emang kayak nggak punya ujung. Nggak ada habisnya, mati satu, tumbuh seribu. Padahal semua orang tahu bunganya ada yang mencekik leher, rawan teror kalau gagal bayar. Yang lebih parah, terkadang data pribadi bisa nyebar kemana-mana, membuat orang makin susah. Tapi kenapa ya, masih banyak orang yang mengakses pinjol? Dan ada nggak sih sebenarnya si pinjol yang benar-benar aman? Sudah lebih dari 3.000 platform fintech bodong atau pinjol ilegal disabet OJK dan Kominfo sejak 2018. Tapi itu tidak pernah cukup untuk membuat mereka endgame. Makanya, kampanye yang beredar soal ini lantas mendorong orang kalau butuh duit dari pinjol, ya pinjamnya ke yang legal-legal aja. Ya, pinjol yang legal. Alasannya, bisnis pinjam duit online yang legal itu sudah punya aturan mainnya. Peraturan OJK No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan lainnya. Khususnya terkait pelindungan konsumen. Kalau P2P lending memang first and foremostnya itu harus tunduk sama PUJK 77 ya. Itu dulu. Jadi, dia harus mendaftarkan platformnya ke OJK. Nah, itu pun proses pendaftarannya juga nggak mudah. Karena kan ada audit dari tim OJK-nya juga bahwa apakah P2P si platform ini layak untuk terdaftar di OJK. Bisa, bisnisnya juga harus jelas gitu kan. Terus, financial statement laporan keuangannya juga harus bagus gitu kan. Jadi, bisa diperkirakan survive untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Survive atau tidak, pelaku bisnis pinjol memang kunci dalam game bisnisnya. Soalnya, cara kerja P2P lending adalah memutar dana yang didapatkan dari beberapa investor atau lender untuk kemudian dipinjamkan ke nasabah aliasi pengutang. Sementara, mekanisme peminjamnya lebih mudah dan tidak seketat perbankan. Otomatis, resikonya lebih tinggi. Kalau ada kredit macet atau gagal bayar, si pelaku pinjol tadi jelas tak mampu memutar dana mengembalikan ke investor atau lender. Sebelum pinjol ngetrend, praktik meminjam berbunga tinggi emang sudah merakyat. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikenal istilah bank plecit atau bank titil. Pedagang pasar, orang-orang desa, dan semua yang lagi desperate soal uang adalah targetnya. Di Jawa Barat, populer disebut bank emok, bahasa Sunda yang artinya lesehan yang menyasar ibu-ibu rumah tangga. Mereka semua adalah rentenir, mencipta ketergantungan nasabah, si peminjam, untuk masuk skema perangkap utang tanpa ujung. Seki begitu, kehadiran mereka itu dewa penolong karena membantu keluar dari jeratan kesulitan uang. Tapi cuma buat sementara aja sih. Sejak 80-an, praktik ini sulit dihapus meski trennya naik turun. Faktornya, dana mudah cari dalam waktu cepat, plus tidak perlu repot dengan urusan ribet administrasi ala bank resmi. Persis pinjol kan? Tapi jelas, mereka sekalipun saudara kembar punya perbedaan. Gampangnya begini, bank plecit itu analog, pinjol pakai teknologi. Pinjol itu ekosistem dan punya mata rantai yang lebih kompleks dari rentenir keliling. Ada banyak prasyarat teknologi dan ekosistem turunannya buat nyelenggarain bisnis pinjol. Dari soal develop aplikasinya, manajemen kredit, tanda tangan digital, sistem pembayaran, asesmen aplikasi di Google atau iOS, dan sebagainya. Mirip kayak mainan Lego, disusun satu persatu dari tiap bloknya. Ekosistemnya pun, antara lain, seperti yang kita udah tau yang namanya teknologi, tanda tangan digital, kemudian kredit scoring, kemudian ada ekosistem asuransi juga untuk kepentingan para pemodalnya. Ditambah lagi ekosistem seperti collection, kemudian ada payment gateway, atau pihak agregator. Jadi kurang lebih landscape-nya seperti itu, dari industri fintech terdaftar di OJK, itu harus memiliki ekosistem seperti itu. Atau bahkan sistem pun terkadang adaptasi dari manca. Kalau secara sistem itu kan aplikasi dan sistem IT-nya, sistem platform-nya, jadi secara keseluruhan. Itu kan kalau kredit cepat kan ada parent company-nya, jadi ada pemegang saham mayoritas yang parent company-nya itu di Eropa. Nah, si platform ini itu diadaptasi dari sistem itu terus untuk diterapkan di Indonesia. Memang ada penyesuaian, tapi sedikit kali ya penambahan kan harus secara penerapannya kan harus menyesuaikan sama peraturan, terus norma yang berlaku, standarisasi secara nasionalnya seperti apa. Selain prasyarat yang sudah disebutkan, Pinjol juga mesti punya sertifikat ISO 27001. Sertifikat ISO ini semacam standar untuk sistem manajemen keamanan informasi. Hukumnya wajib, kalau belum mendapatkan ISO belum boleh mengajukan izin. Jadi, kita di ISO itu, ISO ini memastikan bahwa si aset utama terproteksi dengan baik. Terproteksi dari ancaman di internal maupun ancaman di eksternal. Itu yang terutama. Bahkan, jadi kayak misalnya karyawan, karyawan itu ada kebijakannya sendiri. Jadi, setiap 6 bulan sekali mereka harus disosialisasikan dengan peraturan sistem informatika di perusahaan harus ngapain. Tapi, Pinjol yang legal-legal pun bukan tanpa masalah. Pengacara publik LBH Jenny Sirait menyebutkan soal biaya administrasi, bunga, hingga kasus-kasus penagihan gagal bayar. Saya harus bilang, perbedaan signifikannya nggak ada ya. Soal biaya administrasi, biaya administrasinya juga gede kok. Pinjol terdaftar dan berizin, bukannya nggak gede juga. Soal bunga juga nggak kalah besar. Oh, memang perbandingannya jauh. Yang tadi maksimal, yang tidak terdaftar dan berizin bisa sampai 4%. Sedangkan ini 0,8% bunganya per hari. Kayaknya jauh deh, 1 banding 5. Kelihatannya begitu. Tapi, kalau kita hitung bunga harian, karena sistemnya adalah bunga harian, gede juga pada akhirnya. Mekanisme penagihan yang juga menurut kita nggak beda jauh dengan aplikasi pinjaman online tidak terdaftar atau tidak berizin OJK. Ancaman-ancaman itu juga pasti dialami oleh korban. Jadi, kalau dibilang penagihannya, nggak kok penagihannya baik-baik saja. Yang nggak juga, kita semua tahu bahwa korban mengalami penagihan-penagihan tidak layak dari aplikasi-aplikasi pinjaman online tidak terdaftar atau berizin. Antara Mei 2018 hingga Maret 2019, LBH Jakarta sudah menerima 3.000 pengaduan soal Pinjol. Dari asosiasi, AFPI pun pernah mengaku menegur anggotanya atas pelanggaran data pribadi dari Pinjol. Kalau di asosiasi sendiri, pernah terjadi, pernah dalam arti gini, kita pernah menerima pengaduan dari masyarakat tentunya ya, bahwa ada misalnya member yang masih mengakses data pribadi usernya di luar ketentuan kami. Nah, untuk menjikapi hal itu, AFPI sendiri pernah langsung melakukan upaya pembinaan kepada member. Tak ada jaminan Pinjol, baik ilegal dan ilegal, nihil dari masalah. PR-nya masih banyak. Dari mulai OJK yang mesti lebih adaptif untuk regulasinya, tak hanya kampanye soal legalitas Pinjol. Asosiasi Pinjol proaktif melakukan pembinaan, hingga konsistensi etik Pinjol legal untuk berbisnis secara benar. Soalnya, seperti kita tahu, belajar dari tak matinya bisnis bank plecit, masyarakat itu cenderung menganggap semua Pinjol itu sama, entah legal maupun ilegal. Jeratan kebutuhan uang secara cepat tak akan menyurutkan rasa takut atas resiko yang dihadapi. Terima kasih telah menonton!